Menyambut datangnya bulan suci ramadhan di Kabupaten Jombang Jawa Timur kembali digelar tradisi gerebek kue apem. Dalam acara ini ada gunungan kue apem setinggi 2,5 meter dengan jumlah kue apem 1.442 buah. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Di Jombang Jawa Timur, pemerintah kembali menggelar tradisi gerebek kue apem. Namun karena masa pandemi, acara gerebek kue apem tidak dilakukan dengan arak-arakan. Tapi dilakukan di pendopo Kabupaten dengan jumlah warga terbatas. Sebagai bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci ramadhan, pemerintah membuat gunungan kue apem setinggi 2,5 meter. Sedangkan jumlah kue apem yang dipakai membuat gunungan ini sebanyak 1.442 buah sesuai dengan angka tahun hijriya saat ini. Gerebek kue apem ini dikenal dengan istilah menggengan yang difilosofikan sebagai penahan. Artinya, dalam menjalankan ibadah puasa nanti, setiap orang diharapkan untuk menahan hawa nafsunya dari makan, minum, atau perbuatan-perbuatan buruk. Sedangkan dipilihnya kue apem karena sesuai asalnya, apem berasal dari kata afluan yang artinya adalah maaf. Jadi kenapa memakai apem ini ketika kita kirim doa kepada leluhur kita, ini kita adalah, kita ini pasti mohonkan maaf, agar dosa-dosanya diimaafkan oleh Allah SWT. Usai didoakan ribuan kue apem tersebut kemudian diperbutkan untuk dibawa pulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews, Pelaporkan.